Sementara itu ibu dan anak di Kudus, Jawa Tengah dibakar oleh suaminya sendiri. Akibatnya, sang anak meninggal dunia dan ibunya kritis. Agus Warno, warga desa Klumpet, Kejamatan Gebuk, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang seharusnya menjadi kepala keluarga dan melindungi keluarganya. Malah justru tega menyiksa istri dan anaknya. Tak tanggung-tanggung, Agus dengan keji membakar istri beserta anaknya yang masih berusia satu setengah bulan. Akibatnya, sang anak meninggal dunia, sedangkan istrinya mengalami luka bakar serius dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Tidak tahu ya, tiba-tiba sudah kebakaran ibu. Terus ibu saya kan berteriak, terus saya duga pintu itu. Ternyata terbakar ibu saya. Setelah kejadian tersebut, Agus yang juga ikut terbakar dan menerita luka langsung menyerahkan dirinya ke Polsek Wudus Kota. Hingga kini, polisi masih terus menyelidiki dan mendalami penyebab perbuatan nekat Agus. Tim Minafis juga masih bekerja mengumpulkan berbagai barang bukti di lokasi kejadian. Henry Agusta melaporkan untuk Mug.